Hampir sebulan keberadaan Angeline jadi misteri. Kini publik dibuat terkejut dengan fakta dibalik meninggalnya Angeline. Laman media sosial dijejali ungkapan duka mendalam atas apa yang menimpa bocah berusia 8 tahun itu. Memar serta bekas jeratan di leher pada jenazah Angeline menguatkan dugaan bahwa Angeline sempat alami kekerasan sebelum meninggal. Otopsi selama kurang lebih 2 jam dilakukan oleh tim forensik RS UP Sanglah diperkirakan Angeline meninggal 3 minggu yang lalu. Ya, karena melihat banyak lukanya. Kalau itu dia dikuburnya setelah dia meninggal apa? Oh iya, tentu setelah meninggal. Karena sebab matinya benturan di kepala, bukan karena dia tak bisa nafas. Kalau dikubur di degul kan berarti tak bisa nafas. Pada kasus ini dia memang ada trauma di kepala, perasaan di kepala. Sebelum ditemukan tewas, Senin lalu keluarga Angeline sempat berbicara kepada media. Kakak angkat Angeline Yvonne Megawe bahkan membantah adanya tindak kekerasan terhadap Angeline. Psikolog dan ahli mikroekspresi Poppy Amalia berusaha membaca gestur keluarga angkat saat berbicara. Mimik sang ibu saat membicarakan karakter Angeline, anak angkatnya juga dibaca berbeda oleh Poppy Amalia. Dia takut, matanya tidak berkedip. Artinya dia takut tapi marah, dendam atau benci. Ada kemarahan, kebencian. Pada saat dia bicara. Jadi dia non-stop gitu loh. Datar. Nah, tidak ada ekspresi. Dingin dari tempatnya. Nah, tapi dia ketakutan. Nah, dia butuh support. Dipeganglah tangan anaknya di situ. Kemudian pada saat dia bicara lagi, yang bersangkutan bicara di sini, sempat tertutup matanya ya. Sementara menanggapi gestur kakak angkat Angeline, psikolog ini berusaha membaca gerak mata sang kakak. Ini berdasarkan dari gerakan mata, Angeline itu justru tidak berbohong gitu loh. Tapi menurut persepsinya, persepsi berarti kan menurut sudut pandang dirinya, Angeline itu berbohong. Jadi dia melihat dari sudut pandang, bukan sudut pandang si anak ini gitu loh. Mungkin anaknya terpaksa harus berbohong dibanding dia kena pukul. Dia terpaksa berbohong adalah sebuah keadaan yang terpaksa harus diambil sama si anak ini. Sebelum kasus kematian Angeline terungkap, keluarga angkat Angeline tidak terlalu ramah kepada beberapa pihak. Pada tanggal 25 Mei 2015, tim Komnas Perlindungan Anak bekerja sama dengan Polresta dan Pasar mendatangi rumah orang tua angkat Angeline guna menguak fakta. Namun, ibu angkat Angeline Margaret Megawe justru tidak bersikap ramah. Setelah itu, 5 Juni 2015, Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi juga mendatangi rumah Angeline sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah, namun dilarang masuk oleh Satpam yang bertugas menjaga rumah. Ya, ya, ya. Karena apa? Karena apa? Tapi tadi sudah tahu kalau itu Menteri, Pak? Tahu. Kenapa tidak dibolehkan masuk? Karena dia belum ada. Dia tidak kok. Karena setelah itu. Keesokan harinya, Menteri Pemberdayaan Wanita Yohana Yambise juga melakukan kunjungan ke rumah orang tua angkat Angeline dan juga tidak dapat bertemu dengan pemilik rumah. Sebenarnya ibu itu yang punya anak ini harus ditahan lalu di polisi untuk dicari tahu dulu lebih banyak tentang sebenarnya alasan apa anak ini bisa hilang dari rumah. Karena itu adalah tanggung jawab dia. Hingga akhirnya pada Rabu siang 10 Juni 2015, polisi menemukan Angeline tewas terkubur di halaman belakang rumahnya. Sementara baru satu orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Agustinus, mantan asisten rumah tangga keluarga angkat Angeline. Tim Liputan melaporkan untuk NET.